Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita detilkan kembali tentang makna takdir Sebab pemahaman tentang takdir ini telah melahirkan banyak sekali Ragam pemikiran dalam dunia Islam Mulai daripada bentuk-bentuk pemikiran yang fatalis Fatalis itu pasrah kepada nasib, pada ketentuan Sehingga kehilangan vitalitas dalam mengejar kesuksesan Di sisi lain juga lahir kelompok-kelompok pemikiran yang sangat liberal Yang merasa bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh kehendak manusia Tanpa dipengaruhi oleh campur tangan Tuhan Sehingga cenderung liberal Jadi dua pemahaman apakah Jabariyah, Kadariyah, kelompok Muqtazilah macam-macam namanya ini Memberikan warna yang cukup beragam terhadap pemikiran Keimanan terkait dengan kadar-kadar takdir atau kehendak-kehendak Tuhan ini Salah satu topik pembahasan yang populer dibahas dengan masyarakat Adalah tentang kehendak-kehendak Tuhan yang berlaku pada langkah rejeki pertemuan dan maut Katanya bagi kelompok-kelompok yang mungkin cenderung fatalis akan mengatakan bahwa Langkah rejeki pertemuan maut itu semuanya sudah ditentukan Tuhan Jadi tidak perlu diurus lagi, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu lagi dicoba pengaruhi lagi Semuanya sudah diatur oleh Tuhan Sehingga kita tidak punya ruang untuk mempengaruhinya Sementara kelompok lain menganggap bahwa ada kelompok tertentu menganggap bahwa langkah rejeki pertemuan maut itu murni kehendak kita Kapan kita mau, kapan kita berusaha ya pasti bisa mendapatkannya Tidak ada campur tangan Tuhan Jadi bagaimana kita bisa melahirkan satu pemahaman yang baik, yang progresif, yang benar Yang mencerahkan tentang takdir ini Jadi kami sudah berusaha menjelaskan bagaimana memahami rukun iman terkait takdir ini Dan perspektif yang rasional sekaligus sufistik Jadi mencakup berbagai aspek, coba menengahi pertentangan-pertentangan ini Dan ini semuanya ada dalil dalam Al-Quran Kami sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan takdir atau kadar itu adalah ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Tuhan Hukum-hukum yang sudah pasti, yang sudah diatur oleh Tuhan Yang pertama mencakup dengan takdir, takwini, hukum-hukum penciptaan yang berlaku pada alam ini Semua objek alam ini sudah ada hukum, ketetapan Tuhan sendiri Jadi mereka ada mekanisme yang tidak bisa diubah lagi Sudah objektif, kita bisa mempelajari memanfaatkan itu untuk memaksimalkan ikhtiar kita Jadi dengan adanya hukum-hukum yang pasti ini Kita bisa juga bekerja secara pasti Untuk memanfaatkan berbagai bentuk kepastian yang ada di alam Termasuk juga adanya hukum-hukum syari'i Itu juga hukum-hukum yang pasti, itu sifatnya universal Yang mengatur segala sesuatu terhadap individu maupun kehidupan sosial Jadi siapapun bisa memanfaatkan itu untuk keberhasilannya Jadi begini, langkah rejeki pertemuan maut misalnya Kalau maut, maut misalnya Bisa maut itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia Kan itu pertanyaannya Ya boleh aja kita menganggap di tangan Tuhan Tapi coba kalau Anda mau mati bisa juga Kalau Anda ingin mati, coba aja lompat dari gedung Apa namanya, seratus tingkat ke bawah kepala duluan Mati enggak? Kira-kira, kan kira-kira begitu Kalau tiba-tiba jatuh tidak mati bagaimana? Ya mungkin kelengkapan syarat untuk mati belum terpenuhi Kalau itu terpenuhi pasti mati juga Kalau kepala pecah semua apa enggak mati Kan kira-kira begitu Kalau Anda coba berbaring di lintasan kereta api Kapan Anda mau, itu bisa mati Terlindas, pecah, hancur, mati Artinya mati pun bisa kita inginkan kapan kita mau Artinya di tangan kita Ikhtiar kita untuk mati bisa sebenarnya Walaupun juga ada faktor-faktor lain Bahwa umur manusia itu kan dipengaruhi oleh berbagai variable yang lain Termasuk juga hukum-hukum alam yang berlaku pada Pada ukuran-ukuran kadar-kadar fisik yang ada pada manusia Ya ada kadar tertentu Usia manusia itu udah ada Ada mekanisme sel yang bekerja Kalau dia sudah pada usia tertentu Memang sudah Sudah rapuh Sudah berpenyakit Sudah aus Dan dia tidak akan lama lagi pasti akan Mati Jadi secara alami Ada hukum-hukum yang menyebabkan Manusia memang tidak abadi Ada usia untuk Mati Dan banyak variable lain Yang sebenarnya sangat misterius juga Tapi sebenarnya kita juga bisa Mencari celah untuk panjang umur Kan ada katanya Kalau kita bersedekah bisa panjang umur Kalau kita bersinaturami bisa panjang umur Sebenarnya begini Maut Jodoh atau pertemuan Langkah rejeki itu sebenarnya Selain bisa Sudah ditentukan oleh kadar-kadar yang ada di alam Atau oleh hukum-hukum syariat Artinya begini Kita bisa berikhtiar Dengan memanfaatkan hukum syariat yang pasti Atau hukum alam Alam sudah menyediakan secara pasti Berbagai Rejeki yang ada di semesta ini Begitu juga dengan syariat Siapa yang rajin pasti dapat rejekinya Siapa yang berusaha sungguh-sungguh Pasti akan sukses usahanya Jadi hukum pasti itu Jadi Itulah namanya ketetapan-ketetapan Tuhan Tuhan sudah menetapkan bahwa setiap kita akan Sudah dijamin rejekinya Iya sudah diberikan Tinggal kita ambil aja lewat hukum-hukum ini Lewat Lewat hukum-hukum yang ada di alam Kita bisa bekerja secara sungguh-sungguh Lewat hukum-hukum syari'i tadi Lewat norma-norma Apa namanya Yang nasional itu Kita bekerja sungguh-sungguh Ya dapat rejekinya Sudah ditentukan Tinggal ambil aja Menurut hukum-hukum Dan kesungguhan-kesungguhan kita Gitu Nah demikian juga dengan misalnya Jodoh Jodoh bisa aja kita Kalau sungguh-sungguh pasti Biasanya dapat Kira-kira gitu Kalau nggak Nggak suka sama siapapun Ya sampai mati Nggak ada pat jodoh Artinya Banyak orang juga nggak ada jodoh Karena tidak berusaha sungguh-sungguh Sibuk pilih-pilih Sampai tua Nggak sempat kawin Betul nggak Artinya memang Kalau dia sungguh-sungguh Ya dapat Walaupun kadang-kadang Sudah sungguh-sungguh nggak dapat Itu gimana Apakah ketentuan Tuhan Ya mungkin saja Ada orang lain yang sungguh-sungguh Untuk mengejar perempuan yang sama Kesungguhan kita kalah Dengan kesungguhan orang Dalam rejeki juga begitu Orang lain lebih sungguh-sungguh Jadi kesungguhan kita dikalahkan Oleh kesungguhan orang lain Jadi ada batasan-batasan Jadi banyak variabel Sebenarnya Jadi ikhtiar itu memang Sesuatu yang wajib Menentukan kita dapat atau tidak Tapi di sisi lain juga ada variabel lain Yang memang Bermain pada area yang sama Kadang-kadang kita harus berkompetisi Antara satu dengan yang lain Untuk memperoleh sesuatu yang Diperebutkan itu Kadang-kadang kita Usaha kita yang nggak maksimal Yang nggak dapat Kalau syarat Urkun dan syarat dipenuhi Ya pasti dapat Demikian juga dengan langkah Ilmu langkah Ini ilmu langkah sebenarnya Ilmu-ilmu spiritual Jadi memang Satu sisi kita bekerja secara alamiah Dan syariah Untuk ketentuan-ketual Bermain pada ketentuan yang alamiah syariah Ini untuk Berikhtiar Tapi sebenarnya Kalau kita dekat dengan Allah Itu bisa memainkan hukum spiritual khusus Kita bisa bernegosiasi Dengan Tuhan Untuk panjang umur Untuk dapat rezeki Kita bisa bernegosiasi Untuk mendapatkan Jodoh Atau bahkan mengubah Hukum-hukum alam yang pasti Itu jalur khusus Para nabi itu kan bisa membelah laut Bisa menghidupkan orang mati Yang sebenarnya secara alamiah itu Nggak bisa dihidupkan lagi Jadi bisa melakukan hal-hal di luar Penalar hukum-hukum standar Yang ada di alam Atau pada level syariah Itulah para nabi Jadi Sekaligus membuktikan bahwa Jalur khusus ini membuktikan bahwa Orang itu memang terkoneksi dengan Tuhan Dia bisa memahami ketetapan-ketetapan Yang ada di langit Yang ada di loh mafud itu Yang ada di alam ruh itu Yang tertulis di alam sana Jadi ukuran-ukuran Kadar-kadar Atau pola-pola yang ada di alam ruh itu Bisa dia baca Lewat kedekatan dengan Tuhan Sehingga dia kemudian meminta Secara khusus kepada Tuhan Untuk bisa memperoleh Apa namanya Memperoleh langkah yang baik Untuk menjadikan sesuatu Rejeki Jodoh Ataupun bisa Menggeser maut Bahkan orang ini kadang-kadang tahu Kapan mautnya datang Banyak cerita sufi Yang sering kita dengarkan Bahwa mengatakan Saya besok sore akan kembali kepada Allah Saya dua hari lagi Insya Allah akan dijemput Itu kan bentuk-bentuk Bahwa sebenarnya Ketetapan-ketetapan Tuhan Yang sangat gaib itu Semuanya bisa diketahui Bisa dibaca Kalau kita secara spiritual Punya ilmu Ma'rifat yang tinggi Jadi itulah tiga Tiga kecerdasan Yang harus kita penuhi Kemampuan membaca Ketetapan-ketetapan Ketentuan Takdir Tuhan yang ada di alam Atau takdir takwini Kemampuan membaca Hukum-hukum Syariat Yang sifatnya Universal Dan generik Sekaligus kemampuan Membaca secara khusus Lewat kecerdasan Sufistik itu Ketetapan-ketetapan Tuhan Yang ada di alam sana Kemudian kita bisa Bernegosiasi Secara khusus Untuk Bisa Sukses Dalam bidang Tentu Demikian guys Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax